Bagaimana Mita? Rasanya? Rasanya? Saksikan terus video ini, jangan di skip Halo, Assalamualaikum Salam sejahtera untuk kita semuanya Semoga kita masih dalam keadaan sehat dan lafiat Dan tentunya saya doakan teman-teman semakin sukses Untuk kedepannya, amin-amin Teman-teman, hari ini kita akan memasak-masak lagi Seperti bahan-bahan yang sudah ada di depan kita ini ya Dan kita hari ini akan memasak ikan kemung gulai putih Jadi sebelum saya mulai bahannya apa saja dan prosesnya bagaimana Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Bagi yang telah men-subscribe dan bagi yang belum Saya harap untuk di-subscribe Serta bunyikan loncengnya Agar di saat saya mengupload video-video saya yang terbaru Teman-teman mendapatkan pemberitahuannya Biar tidak berlama-lama Mari kita lihat bahannya apa saja dan prosesnya bagaimana Untuk bahan yang pertama kita butuhkan adalah ikan kembung ya Di sini saya menggunakan ikan kembungnya sebanyak 3 ekor Dan ini sudah dipotong menjadi 2 bagian Teman-teman, kalau mau potong menjadi 3 bagian juga tidak apa-apa Lalu ada soun Di sini saya menggunakan sounnya ini seberat 200 gram Kemudian ada bawang putih sebanyak 3 siung Bawang merah sebanyak 7 siung Kemudian ada serai Ini sebanyak 1 batang Ini saya menggunakan serainya ini yang kecil saja ya Lalu daun salam sebanyak 3 lembar Jahe 1 buah Ini kira-kira setengah jempol tangan ya Atau 1 ruas jari Dan cabai merah keriting ini sebanyak 3 buah Kemudian ada micin Ini sebanyak setengah sendok makan Ini opsional Teman-teman boleh gunakan atau tidak Lalu ada garam Sebanyak setengah sendok makan Dan merica bubuk Sebanyak setengah sendok makan Lalu ada santan Ini sebanyak 1 liter Dan untuk bahan yang terakhir kita butuhkan adalah minyak goreng Sekarang mari kita proses bahan-bahannya Jadi teman-teman siapkan jahe Bawang merah Beserta bawang putihnya Ini jangan lupa dicuci bersih dulu Dan sekarang kita iris-iris ya Nah ini sudah jadi ya Kita iris-iris jahe, bawang putih, dan bawang merahnya Sekarang lanjut lagi prosesnya Teman-teman siapkan cabai merah keritingnya Dan serai Ini jangan lupa dicuci bersih dulu ya Sekarang kita akan iris serainya dulu Nah ini irisnya menyamping begitu ya Menjadi 4 bagian Kemudian cabai merah keritingnya Ini kita cuma dibelah menjadi 2 bagian ya Oke ini sudah selesai Sekarang kita lanjut lagi prosesnya Teman-teman siapkan ikannya Lalu kita ambil sejumput garam Dan kita taburi Kemudian kita campur ya Sampai merata ke ikannya Setelah tercampur rata Ikan dengan garamnya Sekarang kita siap-siap untuk memasak Sekarang teman-teman Siapkan penggorengan Beserta minyak gorengnya ini Sebanyak 300 ml Sekarang kita hidupkan kompornya Sekarang Kita tunggu dulu minyaknya sampai panas Oke teman-teman ini minyaknya sudah panas Sekarang kita masukkan potongan ikannya ya Sekarang kita tunggu ikannya sampai matang dulu ya Ini jadi yang matang itu bagian sebelahnya dulu Nanti setelah sebelahnya matang Teman-teman balikan ikannya Untuk Supaya matang semuanya Nah ini sudah matang sebelah Kita balik ikannya Dan kita tunggu matang lagi sebelahnya Dan setelah matang sempurna Kita angkat dan tiriskan minyaknya Setelah ikannya kita angkat dan tiriskan Teman-teman kurangi minyak gorengnya Ini sebanyak 2 sendok makan Lalu kita masukkan irisan bawang merah Bawang putih Beserta irisan jahenya Kita tumis sebentar Kita gosreng-gosreng Sampai wanginya keluar Setelah 1 menitan atau wanginya sudah keluar Kita masukkan irisan serai Dan juga daun salamnya Kemudian kita aduk-aduk lagi sebentar Setelah itu kita masukkan santannya Kemudian kita aduk-aduk lagi Sampai merata Jangan lupa masukkan juga merica bubuknya Diaduk lagi Sampai mendidih Sampai kita aduk-aduk terus ya teman-teman Supaya santannya tidak pecah Setelah mulai agak mendidih Kita masukkan micin beserta garamnya Lalu kita aduk-aduk Kemudian kita aduk-aduk Kemudian kita aduk perlahan saja Dan juga masukkan irisan cabai merah keritingnya Setelah 1 menitan Setelah 1 menitan Kita masukkan juga Sounnya ya Jadi sounnya ini terakhir Supaya tidak hancur Lalu kita aduk lagi Merata perlahan saja Nah ini kurang lebih 1 menitan juga Setelah itu kita angkat Dan letakkan di wadah ya teman-teman Jadi setelah ini Kita juga akan review ya Hasilnya seperti apa Seperti biasa itu Mita yang akan mencobanya Oke teman-teman Ini ikan kembung gulai putihnya Sudah jadi Nah kurang lebih seperti ini ya Ini sedap banget yang pas ini teman-teman Dan harum banget Sekarang kita tanya ke Mita yang akan mencobanya Gimana Mita? Rasa ikan kembung gulai putih ini Rasanya enak banget Nikmat, gurih Pokoknya ini mantep banget Wanginya juga enak banget Sama ikannya garing di luar Tapi lembut di dalam Soalnya digoreng terlebih dahulu Sama bihunnya juga lembut banget Dan ini juga gak pedih sama sekali Jadi cocok banget buat dimakan Di kalangan usia Jadi siap aja Bisa menikmati ya Mita ya Dari anak-anak sampai dewasa Ikannya garing di luar Lembut di dalam Bihunnya juga lembut Ini juga rempah-rempahnya Uh enak banget Juara banget dah pokoknya Juara banget nih rasanya teman-teman Jadi wajib dicoba nih teman-teman Jangan sampai gak dicoba ya Ini cocok banget Dimakan pakai nasi panas-panas Jadi sedikit review Dari ikan kembung gulai putih ini Semoga bisa bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Bisa dibagikan di media sosial Teman-teman semuanya Kami juga Berima kasih banyak Bagi yang telah men-subscribe Dan bagi yang belum Silahkan klik tombol subscribe-nya Klik juga tombol loncengnya Biar gak ketinggalan info video selanjutnya Gitu ya teman-teman Dan kami juga Memohon maaf Apabila ada kesalahan kata Ataupun perbuatan dalam video ini Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan kami juga mengucapkan Terima kasih banyak Bagi semua yang telah menonton ya Apalagi ini yang baru-baru Bergabung Silahkan juga ditonton video-video kami Yang sebelumnya Dan tentunya video-video yang selanjutnya Juga ditonton ya teman-teman Sekarang kita undur diri dulu Dadah Assalamualaikum Mantap Lama-mana Terima kasih telah menonton